Halo 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 dengan Grand Mahuti lagi aku masih di Bali ini aku ada dimana ya dulu pemandangannya deh supaya mengasihkan you want to see around di belakang aku tuh Gunung Galung ini bukan lukisan ya seperti itu aku ada di desa Jatiluwi di Bali disini aku mau lihat sawah-sawah aja sih karena sawahnya katanya begitu indah dan jarang orang kesini yuk lihat aku yuk ikutin aku yuk nih Anda silahkan menerka-nerka Apakah ini sebuah lukisan seperti ini Tuh kan ya ataukah ini memang aslinya seperti ini ini tanaman padi gitu aja betul-betul itu ada juga bagus sekali teman-teman kalau lihat itu ya yang itu tuh kayaknya Gunung Agung deh ada ada yang nggak suka dengan pemandangan seperti ini yuk jalan yuk biar kita bisa sedikit effort kamu disini duluan tapi jatuh nah ini jalanannya seperti ini nih eh pemandangannya seperti ini nih seperti ini aku mau cari titik aman sebetulnya disini ada restoran kita bisa disitu duduk aja di restoran atas ini seperti itu tapi terlalu ah aku enggak mau ke restoran aku mau lihat dulu disitu nah bagaimana Hai ada yang sukakah wuh sejauh-jauh mata memandang cuman sawah yang sudah menguning hai 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 kalau ada yang mau tanya gemercik airnya dari mana sih dari sini nih ini kayak gambar-gambar lukisan di Taman Suropati tahu nggak sih kita sekarang ada disini nih aku pengen tahu ini apa sih nih ceritanya nih United Nation Educational Scientific and Culture Organization Oh dia tuh bintang-bintang-bintang landscape budaya promiliki Bali Oh season subaf disini oke 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 siap 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 ada yang nungguin juga tuh jadi anda mau bilang apa kalau di sini dah mau bilang kalau kalau di sini ini semuanya itu cuman sawah tapi luar biasa pemandangannya kemanapun kita memandang tetap sawah sih kelihatannya seri gorgeous gorgeous banget tuh ada bunga wangi-wangi nih dari mana ya Oh ini cuma ini gardenia yang bikin wangi sampai ke sana-sana loh sampai ke sana-sana tuh masih masih sawah aku Zoom ya sejauh-jauh mata memandang you only can see a rice Wow jadi aku ngobrol nih ya aku sedang ngobrol dengan bapak ini tuh jangan bikin tiga dong dua satu aja Oke saya ngobrol dengan bapak ini mengenai ada jenis-jenis padi yang ada di sini ya konon kata beliau ini adalah penik jenis padinya beras merah beras hitam Oke kalau di Bali beras hitam itu dikenal dengan pincin untuk bubur ya untuk bubur ya tapi masih bisa dibikin beras dong Pak dimakan nasi bisa dong bisa saya Oke makasih ya Pak sini areal ini dilindungi dilindungi sama UNESCO ya saya baca disitu UNESCO ya dilindungi oleh UNESCO ya semuanya bentuknya teras hiring ya Pak ya semua teras hiring ya pengairannya pakai dari mana Pak itu dari bendungan ada di atas airnya dari pegunungan Batu Karu Oh pegunungan Batu Karu nah ini nih batu-batu Oh setelah sana tuh Batu Karu ya ada pura-pura Batu Karu Oh ada pura disitu pura Batu Karu unik sekali kalau itu ada waktu nanti kekini dari arah Pura Batu Karu luar biasa atmosfernya Oke general-general kita Jakarta di sana ya jadi dis sekarang ini semuanya terkait sistem subak ya Pak subak ya di subak itu ada lidernya ada kepalanya namanya pekaseh dia yang mengatur pengairan pembagian air antar sawah satu dengan sawah yang lain sehingga kami di pedani itu tidak berebutan tentang air kalau sawahnya sedikit berarti dia dapat subaknya sedikit sedikit air ke sana kalau subaknya sawahnya besar dia dapat subak lebih besar dan airnya lebih besar ke sana Oh gitu kalau sistem subak itu kayaknya saya udah pernah belajar ya pada sejarah dulu Pak waktu saya kecil tuh memang sudah terkenal Bali ini dengan sistem subaknya yang adil ya sekarang pemerintah itu betul-betul memproteksi yang namanya subak itu makanya pekaseh itu sekarang leader subak itu kepala subak itu mereka dapat apa namanya ya dibilang gaji lah dari pemerintah oh iya honor ya Pak honor ya Pak ya betul-betul diperhatikan Oke kita tadi dianjurkan untuk lihat kebawah melihat kebawah saja seperti apa seperti itu dianjurkan begitu kita melihat kebawah tapi aku pengen foto dulu deh di sini ya nih ya siapa tahu deh teman-teman apakah teman-teman mendengarkan suara rushing waternya nah aku berdiri tepat di atas kali yang sangat perat airnya dan menge dan kami berada di tengah-tengah sawah seperti itu oh kiri-kanan ini memang sawah ya ini sawah-sawahnya ini semua dengan pisentera sharing sementara pengairannya mereka menggunakan pengairan subak yang aliran airnya itu diambil dari gunung yang di atas tadi itu batu apa gitu nanti aku terus diteks deh aku lupa namanya jadi airnya diambil dari gunung itu lalu dilarikan ke sini dibagikan dengan sedikit pengairan subak seperti itu teman-teman selamat menikmati 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 review tuh seperti gitu bisa berkopi-kopi Ria disitu nah jadi nggak ribet sebenarnya nggak usah ikutan tour ke sawahnya sebenarnya ada ke sawahnya kita menurut sui sawah gitu nanti kita akan keluar disini katanya tuh menurun ceritanya tadi kita semua pada suasana yang dingin ya seperti itu kita tadi kalau ikutan tour maka kita akan tiba di pintu ini tapi sepertinya it looks a long long way to go di tadi kalau kita ikutan tournya itu jalannya drama sangat jauh nah this is from the other side of Jatilowi I'm going to show you to kalau disampai situ loh Jatiluinya tuh Rili bener-bener gede nah cuman jenis padi yang ditanam itu di sini itu ada kualitas yang bagus atau ada kualitas yang tidak bagus dan ditanamnya memang periodikli ketika dia sudah dipanen maka dia ada satu waktu dimana dia harus istirahat dulu tanahnya baru bisa ditanami padi lagi seperti itu konon katanya seperti begitu cuman kita nggak tahu ya karena bukan ahli pertanian juga apakah jenis tani yang dimaksikan jenis padi yang dikatakan tadi itu bagus atau enggak oke we're not the expert okay heading home darling bye bye selamat menikmati teman-teman aku sudah hidup perjalananku di Desa Jatilui ini masih di Bali teman-teman sudah lihat tadi ya kalau belum puas melihatnya aku kasih lihat lagi disini semua penuh dengan sawah-sawah dengan jenis-jenis padi yang tadi sudah diberitahu oleh Pak utuh nah seperti ini aku akan akhiri kunjunganku disini sampai kita ketemu lagi di vlog-vlog aku yang akan datang masih tetap di Bali ok